Simulasi makan siang gratis digelar Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Kamis 29 Februari 2024. Simulasi dilaksanakan di SIP Negeri 2 Curug, Tanggerang, Banten. Namun simulasi tersebut mendapat kritikan sekaligus pujian dari pakar kesehatan. Peneliti Global Health Security sekaligus pakar epidemiologi Diki Budiman menilai asupat gisi yang diberikan dalam simulasi makan siang gratis sudah cukup memadai. Namun Diki mengatakan ada prosedur hajinitas dan sanitasi yang mesti diperhatikan dalam memberikan makanan untuk satu sekolah. Jangan sampai menimbulkan outbreak atau kasus penyakit pada satu kelompok. Ia mencontohkan di negara maju pihak yang memasak terpisah dan harus berada di lingkungan yang sangat bersih. Epidemiolog dari Griffith University Australia ini menegaskan perhatian kebersihan di dalam proses pembuatan makan menjadi sangat penting. Diki juga menekankan agar makanan yang disajikan hendaknya berasal dari pangan lokal sehingga tidak berujung pada makanan yang terbuang. Selain itu, dia berpesan agar makanan siang gratis ini tidak selalu berwujud nasi. Saya didampingi oleh pejabat Bupati Tangrang, Pak Andi Oni, diwakil juga oleh Kepala Sekolah SMP2, dan juga didampingi oleh Pak Ahmad Saki, Bupati 2013-2018-2023. Dalam agenda pagi ini kami melihat simulasi untuk makan dengan biaya Rp15.000. Dan tadi sudah bisa dilihat di kelas-kelas, dan ini salah satu sekolah yang volunteer untuk menyiapkan makanan untuk anak-anak. Dan kemarin sekolah ini juga jadi volunteer untuk sanitasi sekolah, program bersih, kurangi sampah sekolah kita, kurangi sampah plastik. Jadi saya lihat di tiap kelas sudah ada botol dispenser, kemudian para siswa itu membawa tumbler dan juga kotak makanan. Di mana kotak makanan itu diisi di sini, di kantin, dengan berbagai menu. Dan kalau kita lihat dari jenis makanan, dan juga jenis makanan itu mempunyai gisi yang cukup dalam bentuk talori maupun protein. Jadi di sini hanya kita melihat simulasinya, bagaimana ini bisa dilaksanakan di sekolah, kemudian bagaimana ini bisa melibatkan UMKM di sekitar sekolah dengan gisi yang terjaga dan higienis. Nah ini juga salah satu sekolah yang kantinnya apa namanya? Kantin bersih sehat. Kantin bersih dan sehat. Jadi Pak Kepala Sekolah juga sudah mendorong kantin bersih dan sehat. Sehingga dengan demikian ini semuanya memenuhi persyaratan agar kita bisa meningkatkan isi di anak-anak sekolah SD maupun SD. Kantin bersih yang ada di daerah Jaboditabek kan bukan hanya sekolah ini. Kenapa simulasi pertama milih sekolah ini Pak? Karena sekolah ini yang volunteer. Ini kan semua volunteer, siapa yang mau dibuat? Kami pemerintah membuka model siapa yang ingin membuat volunteer ini. Tadi Pak Bupati menyiapkan tiga tipe sekolah yang ada di sini, yaitu yang di perkotaan, pedesaan, dan pesisir. Jadi ini merepresentasi Indonesia. Nah ini sebenarnya sudah lama, ada berapa simulasi lagi yang akan dilakukan? Nah ini Pak Bupati, namanya juga volunteer. Volunteer itu kan siapa yang mau mencoba program ini duluan. Pak Bupati, ada berapa sekolah Pak Bupati? Pas lain di Bupati Tenggerang dilakukan di Bupati Pak? Jadi kita belanja masalah. Jadi kalau kita lihat simulasi yang dilakukan Pak Bupati ini, kita ingin melihat bagaimana mekanismeannya, bagaimana perbiayaannya, dan dari situ kita belajar untuk membuat kebijakan COVID. Pak Bupati, ini kan dari Kabupaten Tenggerang sendiri, Pak. Pak Bupati, sebenarnya di sini, Pak Bupati belum bahas dalam program hasil, tapi kenapa hari ini, Pak Bupati, MNB sudah. Ini namanya volunteer, bebas-bebas saja. Kalau namanya volunteer kan boleh. Pak Bupati, ini kan volunteer Pak Bupati dari Kabupaten Tenggerang. Nah selanjutnya ada beberapa daerah lagi, Pak. Kita belum monitor, tapi saya dapat mendangan di Kabupaten Tenggerang, maka saya hadir di sini. Pak Bupati, ini salah satu yang kebut dari Sudah Pak Bupati Tenggerang. Kenapa? Salah satu akun dari Tidakabin Tenggerang. Pak Bupati, ini paralel. Ini kan kita tidak janjian. Oke Pak, evaluasi sementaranya apa, Pak? Evaluasinya kita lihat bahwa menunya cocok, kalori dan visinya bisa masuk, kemudian anak-anak senang, UMKM terlibat. Jadi itu sebetulnya esensi daripada ekosistem. Nah juga ada satu lagi yang kita dapat dari sini, tadi saya tanya anak-anak dapat uang sekolah, uang jagan, 10-15 ribu, itu dipakai untuk berangkat sekolah, untuk beli makanan, dan ada beberapa yang beli makanannya itu, beli donat atau makanan lain yang mungkin secara diisi kurang pat. Dan mereka spending-nya juga lebih dikit dari dana yang diberikan orang tua untuk makan. Sehingga dengan demikian program ini menjadi tepat karena isinya semua dan kalorinya bisa terjangkai. Kenapa sekarang? Makan ini bukan proyeknya Pak Jokowi dan proyek dari... Nah namanya undangan berhasil. Kalau kalau itu undangan berhasil, maka kan... Demikian Tribun Timur Hot News kali ini. Saksikan berita lainnya hanya di kanal Youtube dan Facebook Tribun Timur. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.